Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan di kisaran 5,2 hingga 5,6 persen. Kondisi itu karena perekonomian global diperkirakan masih dalam kondisi rentan, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral memprediksi pertumbuhan kredit 2016 mencapai 12 hingga 14 persen dan laju inflasi berada di kisaran 4 plus minus 1 persen. Ada pun defisi transaksi berjalan di bawah 3 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martewardoyo optimistis dengan laju inflasi yang terkendali melalui koordinasi yang selaras dengan pemerintah akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan dunia usaha. Namun Agus tetap waspada terhadap kecolak perekonomian global tahun depan. Agus menambahkan di tengah potensi krisis global, Indonesia punya 4 kekuatan domestik untuk menghadapinya, yakni konsolidasi demokrasi dalam 15 tahun terakhir, inisiasi penghapusan hambatan dunia usaha seperti debirokratisasi dan penegakan hukum, bonus demografi, serta disiplin pengelolaan ekonomi. Itu sekarang inflasinya di tahun 2015, di akhir tahun, akan di bawah 4 persen. Nah kalau Indonesia bisa terus jaga inflasi rendah dan stabil, ini baik sekali. Karena negara-negara tetangga kita di ASEAN, itu hampir semuanya yang besar-besar inflasinya di bawah 3 persen. Nah kalau Indonesia bisa mengarah ke itu, baik. Nah kalau inflasi sudah rendah, itu akan membuat kalau nanti kondisi eksternal kita sudah lebih stabil, itu bisa membuat tingkat bunga menjadi lebih rendah. Tetapi kita mesti hati-hati pada saat kondisi eksternal atau kondisi dunia masih tidak.